Halo dunia rahayu terutama dunia buku kita ketemu lagi ya semoga pembahasan buku nirbaya karya Mokhtar Lubis minggu lalu berguna untuk kemajuan kemanusiaan kita ketika membahas Mokhtar Lubis sebenarnya secara tidak langsung kita telah menyinggung salah satu tokoh pengarang yang pada suatu masa berkubu di manifesto kebudayaan atau lebih dikenal manikebu tapi hari ini seperti janjiku minggu lalu kita tidak membahas tentang Mokhtar Lubis dan manikebu mungkin suatu saat kita punya kesempatan untuk membahas itu hari ini kita membahas buku tepatnya novel berjudul buruan nah bukunya ini buruan karya Putu Oge Sukanta yang kebetulan pada suatu masa berseberangan dengan kecenderungan politik Mokhtar Lubis saat sedikit cerita nah persentuhanku dengan karya Putu Oge sebenarnya baru saja baru saja dalam rentang pergulaan pergulatan bacaan sastra saya bila dibandingkan dengan karya-karya Mokhtar Lubis seperti yang sudah aku sebutkan minggu lalu di sekolah menengah pertama jadi SMP kuni di desa SMP Kristen Tujube dan Klaten di Jawa Tengah bahkan sudah lama bubar ya perpustakanya pun seadanya jadi sama sekali aku tidak pernah mendengar nama pengarang Indonesia bernama Putu Oge Sukanta Nugro Noto Susanto dengan beberapa karyanya malah aku kenal ya nanti kita tunggu di channel ini kita bahas sendiri tentang Nugro Noto Susanto misalnya hujan kepagian Nugro Noto Susanto ini pernah jadi rektor UI kemudian jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di masa order baru sampai SMA sama sekali aku juga tidak pernah mendengar nama Putu Oge padahal jurusanku di SMA waktu itu A4 yaitu jurusan bahasa dan sastra Indonesia jadi kuper sekali ya atau bodoh barangkali dalam memahami bianglala sastra Indonesia ini padahal SMA aku ini dikenal termasuk golongan bermutu karena pertama dikelola oleh pastor-pastor Yesuit dan menjadi harapan umat katolik seluruh dunia seluruh dunia seminari menengah mertawitan dengan jumlah buku yang luar biasa di perpustakaan yang memiliki gedung sendiri dua atau tiga lantai saya agak agak lupa nama Putu Wijaya malah lebih akrab Putu Wijaya nah seandainya aku ini tidak terlibat dalam gerakan mahasiswa mungkin harus menunggu suwarto jatuh tahun 98 baru bisa mengenal nama Putu Oge mungkin sekitar tahun 1993 aku mengenal nama Putu Oge dalam sebuah diskusi kecil dan terbatas dengan pembicara asing seorang Indonesianis bernama Kate Fulcher dari Australia Kate Fulcher menulis buku judulnya Social Commitment in Lekra Bukunya mungkin ada disini Bukunya mungkin ada disini Bukunya ini Social Commitment in Literature and the Arts The Indonesian Institute of People Culture 1950-1965 Kate Fulcher Di Disini Salah satunya disebutkan pengarang Putu Oge Buku ini terbit tahun 1986 Oleh Studi Asia Monas University Jadi mungkin saya memang sangat akan sangat jarang dibaca orang Indonesia Di salah satunya disini ada dibahas puisi Putu Oge Nah kita tidak membahas puisi Putu Oge berdasar Kate Fulcher Nanti kita mungkin lain kali ada waktu kita bahas bukunya Kate Fulcher ini Kate Fulcher banyak menulis tentang Indonesia ya Misalnya juga ini Sumpah Pemuda Makna dan proses penciptaan simbol kebangsa Indonesia Kate Fulcher Sumpah Pemuda Ini terbitan komunitas bambu Ada beberapa karya lain mungkin masih ada saya agak lupa Nah Kate Fulcher sejati memperkenalkan saya untuk bersentuhan dengan Putu Oge Nah nanti kita yang bahas kita buruan Nah sebelumnya kita memasuki novel kita yang kita bahas hari ini novel buruan Nah sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada para penyemangat yang kemarin juga sudah berkomentar pertama-tama kali di channel YouTube ku ini yang lupa disebut seperti Bung Eri Soekarman dari barisan Soekarnois dan juga terima kasih pada fungsional Pustakawan Padang Panjang yang aktif di GPMB GPMB ini gerakan pemasarakatan minat baca juga bu bidan yang baik hati di Mutehara Pulit Siti Hodija Bung Tom Ilyas dari Sweden di Sweden Istiwiono Hegel Torumi Dian Agustiana Perempuan Merdeka Uba Ilyas juga teman Chandra dari Yogyakarta yang sekarang ini tekun meriset soal kemandirian listrik yang murah untuk rakyat Semoga berhasil Oke dunia dunia buku kita mulai saja pada buruannya Putu Oge Sebelum sebelumnya kita ngopi dulu ini kopi kiriman dari lintong kopi lintong medan lewat aloyar kopi aloyar pernah beli di aloyar coba cek di aloyar.com Jadi Putu Oge Sukanta merupakan salah satu pengarang lembaga kebudayaan rakyat Lekra yang produktif sampai sekarang di usia tuanya 81 tahun dilahirkan 29 Juli 1939 di Singaraja Bali Indonesia Sebenarnya usianya lebih tua 4 atau 5 tahun dengan Putu Wijaya Nah terakhir di masa pandemi sekarang ini Covid-19 beliau Bung Putu Oge berkabar bahwa salah satu cerpennya masuk dalam antologi cerpen pilihan kompas Jadi sebenarnya dia juga bukan pengarang cerpen yang ecek-ecek juga udah diakui kompas dan sebagainya Putu Oge menulis tak hanya karya-karya sastra Beberapa aktivis pasti kenal buku-buku tentang kesehatan Di samping juga memproduksi film dokumenter Tragedi 65 dan juga seorang praktisi akupunktur Jadi kalau teman-teman sakit akupunktur apa sakit mau di akupunktur bisa ke Putu Oge tapi mungkin dalam pandemi ini agak berkurang ya interval pertemuan dengan pasien-pasiennya 10 tahun hidupnya dihabiskan di penjara Ode Baru 1966 sampai 1976 Buku-buku sastra yang sudah ditulisnya cukup banyak ya dan turut meramaikan dunia sastra Indonesia antara lain kumpulan puisi Selat Bali tahun 82 Tembang Jalak Bali tahun 86 Salam 86 Tembok Matahari Berlin 1990 Perjalanan Penyair 99 Surat Bunga dari Ubud Terus kemudian novel merajut harkat Di atas siang di bawah malam Kerlap-kelip mosaik Juga kumpulan cerpen masih banyak Di sini ada beberapa Ini adalah istana jiwa juga diterbitkan oleh Jakar Istana jiwa Nah di Disambil itu jika Dia Hadir dalam kumpulan-kumpulan Cerpen atau puisi bersama ya Seperti lobakan Terus kemudian Salah satu cerita pendeknya Loh Galuh mendapatkan hadiah Nemis dari Cili Bahkan beberapa Waktu yang lalu saya sendiri Berinisiatif Untuk mengusulkan Putu Oka Diberi penghargaan Nobel Perdamaian dan Sastra Nah usulan itu Karena berdasarkan kerja Sastra dan kemanusiaan yang tidak henti sampai sekarang Kenapa Pertama mungkin Kalau misalnya Pramudia Anantatur itu Hanya menghasilkan satu memoir pulau buru Yaitu nyanyi sunyi seorang bisu Terus Martin Ileda Menulis Cerpen Novelnya nya Satu yang saya kenal ya Layang-layang itu tak lagi mengepak tinggi-tinggi Nah Putu Oka Lengkap ya Menulis tentang Tentang 65 itu Mulai dari Novel Cerpen Memoar Maskah drama Dan puisi Dalam jumlah yang luar biasa Bahkan untuk Puisi Putu Oka adalah Penyair yang diakui dunia Dia satu-satunya penyair Indonesia Yang puisinya dimasukkan dalam Voices of Conscience Poetry from Oppression Yang disunting Hume Gronin Richard McKinn Dan Stephen Watts Tahun 1995 Dalam buku tersebut Ada 150 penyair yang disunting karyanya Termasuk nama-nama besar seperti Bertolbrek Paul Celam Anna Akhmatova Adonis Woleh Soyinka Hojimin Reza Barheni Pablo Neruda Usman Awang Juga Oscar Wilde Nah tentang apa sebenarnya Buruan ini Buruan yang saya bahas ini Untuk sedang pembaca Sastra Indonesia Ditulis Putu Oka Sukantes sekitar Mungkin sampai setengah abad yang lalu Tahun 1963 Tahun 1963 Setting Novel ini Bergerak Dari zaman Penjajahan Jepang Terus kemudian Perang Revolusi Kemerdekaan Sampai Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Dan tentu saja adalah Pada masa yang berkobar Dengan semboyan Revolusi Belum selesai Pada tahun 1960-an Jadi juga Menceritakan Selain setting itu Juga menceritakan Yang paling pokok Kehidupan Perkampungan Nelayan Tambak Lorok Di Semarang Yang terlibat Dalam perjuangan Kemerdekaan Dan Perkampungan Nelayan Kaliklidang Di Semarang juga Yang melawan Penindasan Dan Penghisapan Penghisapan Juragan Perahu Kalau teman-teman Baca Baca Tentang Tambak Lorok Dalam situasi Akhir-akhir ini 2020 Ini Mereka terlibat Dalam Dalam perlawan juga Melawan penindasan Yaitu penggusuran Nah Teman-teman bisa Set berita-berita Tentang Tambak Lorok Akhir-akhir ini Bagaimana mereka Tetap terus Berjuang melawan Penindasan Novel ini Ya Ini sebenarnya nasibnya Juga hampir sama Dengan Nirbaya Yang hilang Dalam peredaran Baru kemudian Masuk Ke Indonesia Cuma Novel ini Hilang karena situasi Khusus Yaitu Peristiwa 65 Novel ini Pernah dimuat sebagai Cerita bersambung Di Majalah Mingguan Pagi Di Yogyakarta Dari Tanggal 3 Mei 1964 Sampai 19 Juli 1964 Kurang lebih Satu tahun Sebelum Peristiwa G30 1965 Peristiwa Yang kemudian Membuat Novel ini Menunggu lama Untuk Diterbitkan sebagai buku Dia terbit Pertama kali Di Jakar Jadi Novel ini Diterbitkan oleh Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat Jakar Saya agak lupa tahun Berapa ya malanya Lihat Tahun 2009 Ya Ini sebenarnya debut Debut Menerbitkan Jakar Menerbitkan Karya orang lain Yang pertama kali Setelah itu Kita menerbitkan Berapa karya-karya yang lain Oleh pemerintah Ode Baru Novel ini Bersama dengan Novel Dan berbagai tulisan karya seniman Yang bergabung dalam Lembaga Bulan Lekra Dilarang beredar Di masyarakat 3 bulan setelah Peristiwa G30S tersebut Alasan yang pokok adalah Dianggap mengandung ajaran Komunisme Itu pastilah Sebuah ajaran Yang ditolak Keberadaannya Begitu Jenderal Swarto Memegang Kendali pemerintahan Dan menamakan Periode kekuasanya Sebagai Ode Baru Dan periode sebelumnya Ode Lama Pelarangan tersebut Sampai sekarang Belum dicabut sebenarnya Walau suasana demokrasi Cukup meluas Pasca Tumbangnya Ode Baru Kemudian Setelah itu kan Memang banyak dikutip penerbitan Penerbitan Buku kiri ya Karena dapat dikatakan penerbitan novel ini Bisa dikatakan memang Sangat terlambat Sebenarnya sebab Baru terbit Atau berada Sebenarnya Sebenarnya Sama-sama terlambat Merayakan Merayakan Demokrasi Tapi memang Hambatan lain ternyata ada ya Menurut Bung Putu Ia sudah kehilangan Naskah novel ini Dan kemudian Mendapatkannya kembali Dengan menggandakannya Dari salah seorang Pembacanya Selain buruan yang kini Hadir Di hadapan Rakyat Indonesia Putu Oka Juga masih kehilangan Tulisan-tulisan lain Yang ditulis sebelum G30S meletus Tulisan-tulisan tersebut Merupakan Puisi Cerpen Novel Dan artikel yang tersebar Di Suara Indonesia Bali Majalah Merdeka Jakarta Majalah Mimbar Indonesia Jakarta Majalah Indonesia Jakarta Majalah Gema Jogja Majalah Pesat Jogja Majalah Gajah Mata Jogja Mingguan Genderang Semarang Jaman Baru Jaman Baru Dan Harian Rakyat Jakarta Nah tentu saja Yang kehilangan Naskah peristiwa G3 Tersebut Tanya Putu Oka Tetapi juga hampir semua Pengarang Lekra Situasi menyedihkan ini Tentu saja menghambat Energi pertumbuhan Dan perkembangan Sastra Indonesia sendiri Untuk itu Menemukan Naskah-naskah yang hilang sendiri Lantas merebitkan Merupakan salah satu Jalan Memajukan Dunia Sastra Indonesia Karena itu Pelarangan terhadap Karya-karya pengarang Lekra Yang tertuang Dalam Keputusan Menteri Dan Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 6 Desember 65 itu Menurut saya layak untuk Dicabut Agar tak Menyulitkan untuk Menemukan kembali Naskah-naskah tersebut Putu Oke Sukanta sendiri Menjawab Segala hambatan Dan penindasan itu Dengan satu slogan Menulis Adalah Perjuangan Untuk Hidup Pada Buruan Buruan ini mungkin Artinya tidak Buruan cepat-cepat Seperti anak-anak Milenial sekarang Buruan Putu Oke Menulis Dengan lugas Dan jelas Kalimat-kalimatnya Sederhana Terkadang memang Tampak seperti Lukisan Sebagaimana juga Disampaikan Beberapa penulis Blub novel Ini Bacalah misalnya Pada kalimat Pertama novel ini Bila Matahari Terbit Dia Terbit dari Pucuk Perbukitan Yang langsung Mengingatkan kita Pada Masa Kanak-kanak Ketika kita Sedang menggambar gunung Yang hampir selalu ada Matahari Terbit itu Di balik Kalimat-kalimat Yang sederhana Lugas Dan jelas ini Putu Oke Mengisahkan Perjuangan Melawan penindasan Dan pengisapan Dan bagaimana Perubahan-perubahan Terutama Di tingkat Kesadaran Politik Itu terjadi Dengan sabar Ditunjukkan Bagaimana Para nelayan Yang lugu Menemukan Keberanian Berlawan Dan terlibat Dalam perjuangan Revolusi kemerdekaan Mula-mula Karena marah Pada Jepang Yang dengan tipu daya Mengangkut padi Rampasan Sementara Para petani Yang menanam Justru dibiarkan Hanya makan Ketela dan jagung Halaman 35 Sampai 40 Tokohnya Yang bernama Jarusan Bagi Jarusan Kekejaman Jepang Sangat dirasakan Karena Jepang Telah membawa Pergi Entah kemana Ibunya Yang merupakan Sumber kasih sayang Satu-satunya Setelah Ayahnya mati Ditelan Ombak ganas Lautan Ketika Ia masih berumur 6 tahun Berangkat dari Keadaan ini Jarusan Seorang Pemuda Nelayan Bersama Beberapa Kawan Nelayannya Nekat Membunuh Ketiga Peronda Jepang Yang sedang Melewati Perkampungan Nelayan Tambak Lorong Dan Membuang Ketiga Mayat Ketiga Peronda Itu Meninggalkan Perkampungan Dan Menjadi Buruan Aparat Jepang Terutama Darmo Dan Jarusan Pengalaman Membunuh Jepang Dan Berikutnya Belanda Dalam revolusi ini Di kemudian Hari Kampung Nelayannya Yang diburu Kalik Lidang Menjadi Landasan Moral Dan Relijusitas Bagi Jarusan Untuk Tak ragu Menganjurkan Estrinya Ijah Katijah Untuk Membunuh Orang Yang mungkin Akan Datang Mengganggunya Selama ia pergi Berlayar Halaman 103-104 Nah Dari Berbagai Tempaan Perjuangan Dan Hidup Sehari-hari Yang Tetap Masih Kesulitan Dan Menderita Di bawah penindasan Juragan Perahu Bahkan Setelah Kemerdekaan Berhasil Diperjuangkan Jarusan Dan Ijah Bersama Para Nelayan Tak berperahu Dikalik Lidang Akhirnya Menemukan Kesadaran Politik Dan Menyadari Betapa Pentingnya Organisasi Mewadahi Persatuan Dan Perjuangan Para Nelayan Melawan Kesewenang Menangan Juragan Perahu Situasi Penindasan Dan Ketakmerdekaan Ini Begitu menyentuh Disampaikan Ijah Dulu Saya Dikejar-kejar Jepang Dan Belanda Sekarang Dikejar-kejar Juragan Kapan Saya bisa Bebas Menikmati Kehidupanku Sendiri Nah Tak lupa Keberanian Individual Jarusan Pun dikritik Ya Keberanianmu Hanya karena Ijah Diganggu Tapi Soalnya Dan Tindakan Yang lebih Berguna Bagi kita semua Kalau kau bertindak Karena Persoalanmu sendiri Tapi Guman Membela Beberapa Nelayan Yang dipecat Dari pekerjaannya Nah Dari mulut Ijah pun Dinyatakan Tapi Tidak selamanya Kita harus menyerah Kepadanya Kita harapkan Suami-suami kita Lebih berani Dan Melawannya Bersama-sama Supaya Anak kita nanti Tidak Mempunyai Nasib Seperti kita Sekarang Itu tadi Berapa cuplikan Dalam Dalam Novel ini Ini Saya kira Novel yang Peniputan Novel ini Tentu saja Patut Disyukuri Ini Adalah Sebagian Dari Sejarah Sastra Indonesia Lama Yang hilang Dan kemudian Ditemukan Kembali Dengan Kehadiran Buruan ini Generasi Sekarang Semakin Mendapatkan Contoh-contoh Bagaimana Sastra Di masa revolusi Belum selesai Itu Dituliskan Begitu kira-kira Teman-teman Silahkan Membaca Sendiri Semoga Kemajuan Sastra Indonesia Dapat Semakin Mendukung Dan Melahirkan Sarat Bagi Indonesia Baru Yang adil Dan Makmur Seperti Yang kita harapkan Berdasarkan Pancasila Menangkan Pancasila Rayu Selamat Dunia Berunt Jepang Pan Kom idence 0 restaurants Terima kasih.